Pemirsa limbah tidak selamanya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Di tangan seorang pria asal pasir Kaliki Kota Cimahi, limbah kayu palet disulap menjadi beragam radio unik dengan harga jutaan rupiah. Penasaran bagaimana hasil karyanya? Kita simak liputannya. Siapa sangka radio-radio unik ini terbuat dari sisa kayu limbah? Howardi Chandrasa, pria asal pasir Kaliki Kota Cimahi, dengan dibantu empat orang karyawannya menjulap kayu palet sisa kemasan impor, menjadi beragam kerajinan kayu unik, hasil kreasinya yang paling unik berupa radio kayu bernuansa vintage. Radio buatan Howardi ini, selain bisa menerima gelombang FM, juga dilengkapi alat pemutar musik USB, sehingga kesan jadul sekaligus modern menyatu dalam satu perangkat. Howardi mengaku, setiap bulannya ia hanya sanggup memproduksi tiga unit saja. Ada pun kesulitannya terletak pada perangkat elektronik dalam yang cukup sulit dicari di toko elektronik. Dirinya harus hunting hingga keluar daerah. Sementara untuk pembuatan casingnya, ia sanggup memproduksi hingga 20 unit dalam sebulan. Menurut Howardi, radio buatannya selain memberikan nilai estetik hal lain, yang diperhatikan adalah tingkat presisi dan kerapihannya. Untuk mencapai itu, ia memesan pisau potong khusus dari Amerika. Howardi yang merupakan jempolan S2 perguruan tinggi ternama di Bandung ini mengaku, ide kreatifnya bermula dari hobinya baca-baca di internet. Untuk menekuni bidang satu ini, Howardi nekat menanggalkan pekerjaan lamanya sebagai manajer di salah satu perusahaan Bonavit di Bandung. Howardi yang telah berkecimpung dalam dunia furniture selama kurang lebih 20 tahun, saat ini telah berhasil memasarkan produknya ke seluruh daerah di Indonesia, dengan omset setiap bulannya mencapai 300 juta hingga 400 juta rupiah. Jadi, ide-nya itu pertama saya melihat banyak kayu-kayu sisa, kayu-kayu sisa yang sebetulnya bisa mempunyai nilai tambah. Selama ini kita buang, kita bakar. Jadi, saya berangkat dari situ, saya mencoba membuat satu produk dengan bahan yang tersedia, yang murah, tapi mempunyai edit value yang cukup tinggi. Di galeri sekaligus rumahnya bernama KI Wooden Art yang berlokasi di Jalan Gunung Tampomas, Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, beragam kerajinan kayu karya Howardi terpampang. Dari bentuk dan idenya, kerajinan Howardi ini terbilang unik, sebut saja papan catur tiga dimensi satu ini, dan beragam kerajinan lainnya. Untuk hasil kerasinya, ia bandrol dari harga termurah, dari kisaran harga 10 ribu rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV